Bicara musik, dasarnya adalah suara. Suara yang bagaimanakah bisa disebut suara musik? Dari pertanyaan tadi, kita belajar mengenai unsur-unsur musik. Ada yang tahu apa? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musik itu adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu atau melodi, dan keharmonisan atau harmoni. Bisa dipahami? Pada seri kali ini, kita belajar mengenai unsur dasar pada musik, yaitu irama. Bahasan pada video seri kali ini, bentuk irama pada musik barat. Ada tiga aspek yang kalian harus mampu menguasai. Pertama, definisi irama. Yang kedua, bentuk not dan tanda istirahat. Dan yang ketiga, latihan membaca, irama dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, irama adalah gerak berturut-turut secara teratur. Perhatikan simbol notasi dan tanda istirahat di samping. Ayo kita kenali bentuk notasi satu persatu. Berikut ini. Perhatikan. Bentuk not penuh. Atau dalam bahasa Inggris, disebut world note. Di bawahnya, adalah tanda istirahat yang memiliki nilai empat ketuk. Lihat juga persamaan notenya ya. Berikut ini adalah contoh irama not penuh, atau disebut world note. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Baik. Perhatikan. Bentuk not setengah. Atau dalam bahasa Inggris, disebut health note. Dan di bawahnya, merupakan tanda istirahat yang memiliki nilai dua ketuk. Lihat juga persamaan notenya ya. Berikut ini adalah contoh irama dari note setengah, atau dalam bahasa Inggris. Disebut health note. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selanjutnya. Perhatikan. Bentuk note. Bentuk note seperempat. Atau dalam bahasa Inggris disebut, quarter note. Dan di bawahnya, merupakan tanda istirahat yang memiliki nilai satu ketuk. Lihat juga persamaan notenya ya. Berikut ini adalah contoh irama note seperempat. Atau quarter note. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Dan selanjutnya, perhatikan. Bentuk note seperempat. Atau dalam bahasa Inggris disebut, height note. Dan di bawahnya adalah tanda istirahat yang memiliki nilai tengah ketuk. Lihat juga persamaan notenya ya. Berikut ini adalah contoh video. Dari irama note seperempat. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke teman-teman. Demikianlah video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kalian. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video menarik selanjutnya. Wassalam. Selamat menikmati.